Baik, pada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hak, mohon motivasinya Agar di bulan Ramadan ini Saya bisa mengubah diri saya Menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan kedepannya bisa istiqomah Jangan sampai keluar dari Ramadan Saya kembali ke kebiasaan lama Sebelum memasuki bulan Ramadan Yang itu tidak baik bagi saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, betul sekali Semoga Allah memberikan kemudahan bagi beliau Untuk mengubah apa-apa yang sudah menjadi etikat beliau Ramadan itu adalah pembentuk kualitas Di mana kita mengekang syahwat Jadi maknanya syiam adalah menahan Dari apa-apa yang kita mampu bisa melakukan Tapi kita tahan untuk tidak melakukan Kita belajar tentang sabar Makna sabarnya bukan karena diinjek kakinya Sama orang kuat terus kita diem Itu bukan sabar namanya takut Beda sabar dengan takut Sabar itu Di mana kita sebetulnya mampu untuk melakukan itu Tetapi kita tidak melakukan Nah itu harusnya dijadikan kebiasaan Di mana kita sanggup melakukan Tetapi kita bisa menahan diri Itu adalah pengekangan tentang syahwat Nah korelasinya ketika syahwat ini dikekang Napsu itu amarah gampang muncul Maka hati-hati keluaran dari kekangan syahwat Biasanya gampang marah Itu banyak orang-orang yang kemudian ketika dia berpuasa Kok gampang Kayaknya saya gampang marah ya bang gitu Iya karena keinginan anda sebetulnya bisa dilakukan Tetapi anda tahan Anda pengen minum tapi anda tahan Anda pengen makan sebetulnya anda bisa tapi anda tahan Ketika anda mengekang syahwat anda Maka keluarannya dari itu adalah amarah Maka amarah keluar tahan lagi Maka belajar tentang diam Akhirnya disitu kita belajar tentang diam Kita belajar menyimak, kita belajar menyibukkan diri Kita lebih banyak berdoa, kita lebih banyak berzikir Kita lebih banyak baca Quran Disitu akibatnya adalah kita fokus kepada perubahan diri Biasanya kalau orang yang tidak melihat kepada perubahan dirinya Dia mencoba untuk mengalihkan Ya misalnya ya dengan tidur Ya boleh saja walaupun kemudian Kalau tidur apa yang ditahan gitu ya Malah saya lebih menantang untuk Ya kita beraktifitas sebagaimana biasa Tetapi disitulah kita menahan Menahan emosi kita, menahan syahwat kita, menahan amarah kita, menahan keinginan kita Yang disitulah nilainya lebih tinggi gitu Kalau tidur kan apa yang ditahan ya Dia gak punya keinginan kan Bahkan tidak sadar gitu Nah dari syahwat kita bisa belajar Menunda kesenangan ya Pastikan itu dampaknya kepada saat nanti melepas dari Ramadan Kita tidak hanya mencari kesenangan-kesenangan saja gitu Kita tunda dulu Meskipun kita bisa tunda dulu deh Sampai pada saatnya yang tepat gitu Lalu awas keluaran dari menunda kesenangan ini Emosinya naik Kenapa? Karena kesenangan ditahan Sama seperti anak-anak Kang Hakim Anak-anak kalau pengen sesuatu yang ia senang Kemudian kita larang Apa yang terjadi? Ngambek Nangis gitu Keluarannya begitu Maka puasa itu sama Fitrah kita begitu ke manusia itu Ketika kesenangan kita ditutup Maka keluarannya Dampaknya adalah Emosi itu muncul gitu Maka kalau kita sedang ditantang untuk Menunda kesenangan Syahwat kita ini Kita lagi dipuasakan Maka lemparan berikutnya Jaga amarah kita Rasa mengkel Rasa dongkol itu gampang muncul Tahan lagi Dengan cara menyibukkan diri Baca Quran lebih banyak Hari ini Quran Mushaf itu Tidak hanya dengan Quran Mushaf lembaran Bisa di handphone banyak Mushaf Jadi dimanapun Kapanpun kita bisa baca Lagi jengkel Buka aja handphone Baca Quran disitu Tidak susah Kalau susah tidak ada aplikasi Gimana bang? Zikir Kalau tidak zikir Solawatan Sibuklah kepada diri Jadi kesempatan ini Dimana akan menjadikan Kita sibuk kepada perubahan diri Yang pada perubahan diri Kalau satu bulan ini kita bisa lalui Insya Allah akan membentuk karakter Karakternya sibuk kepada Membenahi diri Karakternya sibuk kepada Bagaimana Menemukan bahwa Setiap masalah di luar Kita bisa lihat perbedaannya Kalau kita bisa merubah sudut pandang Kita belajar untuk sabar Sabar itu merubah sudut pandang Banyak orang-orang yang tidak sabar Karena sudut pandangnya tidak mau berubah Tapi kalau ketika dia merubah sudut pandang Sebentar-sebentar Mungkin saya yang salah faham Itu namanya sabar Berhenti sejenak Lalu dia mengatakan Mungkin saya yang salah menilai Coba sebetulnya apa sih yang terjadi Lalu dia berhenti sejenak Merubah cara pandang Oh begitu toh Akhirnya dia keluarannya berbeda Baik-baik Saya sudah fahami keadaannya Kalau begitu Ini hanya miskomunikasi saja Kan terjadi perubahan Cara-caranya ketika dia berhenti sejenak Itu orang-orang sabar disitu Dan puasa membentuk kita menjadi orang-orang yang sabar Jadi sabar itu bukan karena Seperti diinjak sama orang yang kuat Lalu kita diem Bukan itu namanya penakut ya Sabar itu kita harus tetap secara istiqomah Untuk bertahan Meskipun keinginannya ada Meskipun itu sangat menggiur gitu Tapi kita tahan diri Kita mampu untuk melakukan Tapi kita tahan Jadi orang-orang yang sabar itu orang-orang yang kuat Bukan orang yang lemah ya Orang-orang yang sabar itu luar biasa Semoga di bulan Ramadan ini Kita membentuk karakter-karakter yang baik Dan hasil dari situ adalah Supaya kau menjadi orang-orang yang bertakwa Pasti itu janji Allah Kalau satu bulan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Siangnya berpuasa Malamnya tarawih Malamnya baca Quran Malamnya banyak salawat Malamnya banyak zikir Malamnya banyak tilawah Itu akan terjadi efek yang sangat luar biasa Pastikan Coba aja lakukan itu dulu gitu Lalu setelah Ramadan Kita kebiasaan itu jangan berhenti Biasanya orang Biasanya terawih kok Di bulan-bulan Ramadan Kenapa Pasca Ramadan gak terawih lagi Tinggal kita ganti bukan terawih Tapi sholat malam Kan gak ada bedanya Seperti gak malam terakhir Iya seperti gak malam terakhir Digeser saja waktunya Digeser saja waktunya Jadi kebiasaannya jangan berubah Selama itu kebiasaannya tidak berubah Lalu sampailah kepada kita Makomah Mahmudah Tempat-tempat yang dipuji Di tempat-tempat yang terpuji Mungkin di urusan dunia Yang Allah angkat derajatnya Hingga tidak hanya di dunia Tapi di akhirat Kelak Yang pasti Ramadan ini Dibawa kebiasanya Sampai ke bulan-bulan Yang akan datang seterusnya Insya Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati